Celaka yang sebenarnya adalah Pada hari kiamat orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW Ini baru celaka yang sebenarnya Senang bahagia ya ketika kita tidak punya harapan Sudah pasti masuk neraka Ternyata ada Nabi Muhammad depan kita yang gandeng kita Amin Allahumma Harus bagi kita ini wirid Wirid itu artinya kebiasaan Apa itu? Dari zikir kepada all Allah Allah itu tidak meminta kita selalu ingat kepada Allah Kalau bisa, bagus Tetapi di dua waktu ini Jangan sampai kita tidak mengingat Allah SWT Walaupun kita setelahnya sibuk untuk dunia kita Ketika akan menjelang pagi Dari subuh sampai isrok Sebentar Dan tidak ada saya kira orang masih sibuk kepada dunia Karena rata-rata orang kerja itu setelah terang Matahari Dan dari maghrib sampai isyanya Siapa orang yang menghidupkan dua waktu ini Seakan-akan dia akan ditulis Kata Rasul SAW Sebagai orang yang ingat dalam satu harinya Betapa indahnya ya Karuni Allah ya Dicatat sebagai orang yang ingat Hanya ketika menghidupkan dua waktu ini Dia tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah SWT Oleh karena itu memang hawa nafsu berkerja pada saat itu Setan sibuk pada saat itu Menyibukkan orang supaya tidak duduk untuk berdikir kepada Allah pada waktu yang mulia ini Tapi jadikan itu merupakan kebiasaan dan kewajiban kita dalam mendidik diri kita sendiri dan mendidik keluarga Dalam dua waktu ini tidak ada sibuk yang lainnya kecuali untuk ingat sama Allah Silahkan sampai sibukkan dengan sholat Atau dengan membaca wirid Atau dengan amalan-amalan yang baik yang lainnya Ya dalam waktu-waktu yang mulia ini Kalau bisa Ya ada wiridan yang memang sudah menjadi kebiasaan istiqomanya Dihitung dengan Dengan jumlah tertentu Salawat saya setiap hari mau baca sekian Apa? Baca sekian berapa? Seratus Berapa? Lima ratus Berapa? Seribu Wah kok banyak seribu Seribu itu sedikit pak Apa? Seribu itu sedih Sedikit Jangan bilang banyak sampean Kalau sampean uang tidak pernah bilang banyak kalau dapat berapapun Kalau sholawat terus bilang sebanyak katanya Masih banyak uangnya masih nyari apa enggak sampean? Uang Sudah punya uang masih nyari uang apa enggak? Masih Dan enggak pernah bilang banyak uangnya Kalau sholawat kenapa kau bilang banyak sampean? Ya Sampai ketika Rasul SAW ketika menyebutkan sholawat ini sendiri Khususnya pada malam yang mulia ini ya malam jumat ya kalau sampean satu minggu tidak bersolawat Jadikan malam dan siang hari jumat ini sebagai waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Walaupun pada waktu-waktu yang lainnya mungkin kita tidak sesibuk pada malam hari ini Jadi ada waktu khusus untuk akhirat kita dalam setiap harinya Ada waktu yang khusus untuk akhirat kita dalam satu minggunya yaitu malam jumat dan hari jumat Makanya kalau sampean ini bingung ya Dengan satu perkara yang sampean enggak tahu sudah buntu jalan keluarnya mau kemana Karena Rasul SAW Kalau sudah sumpah dengan satu permasalahan yang menimpannya Yang dilakukan sama Rasulullah apa? Asro'ailah sholat Bersegera untuk sholat Laporan sama Gusti Allah dimana? Ketika sholat Lalu apa hubungannya sholawat dengan sholat ini babe? Karena disana ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Ketika Allah SWT berfirman Dari ulama-ulama kita ini mempunyai pendapat yang banyak tentang apa hukumnya sholawat kepada Nabi Muhammad Ada yang mengatakan hukumnya wajib Dari kita Imam Syafi wajib walaupun satu kali seumur hidupnya Karena disana ada perintah dari Allah SWT Pendapat yang kedua wajib Hanya ketika di dalam sholat kita Kenapa kok dalam sholat wajib bersolawat? Ya kalau tidak sholawat batal satu Karena sholawat merupakan rukun di dalam sholat kita Itu satu Kedua Karena hanya ketika sholat seseorang dalam keadaan yang paling layak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Hanya ketika di dalam sholat Hanya ketika di dalam sholat Yang ketiga ada yang mengatakan wajib Hanya ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW Dalam artian Apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW Lalu lidah kita tidak bersolawat Ketika ini hukumnya wajib Maka orang yang tidak menjawab nama Nabi tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah SWT Oleh karena itu Rasul SAW Ya Ketika saya jadi tunda Aisyah Ya Apa namanya Terpesona dengan keindahan cahaya Rasulullah SAW Ketika melihat wajahnya Betapa terangnya wajahmu wahai Rasul SAW Lalu dijawab sama Nabi Muhammad Orang yang celaka yang sebenarnya itu siapa Orang yang tidak bertemu dan tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW Karena orang ini tidak dapat syafaat Orang banyak mahasiat Masih ada harapan untuk selamat ketika dia nanti bertemu dengan Nabi Muhammad Sebanyak apapun mahasiatnya Karena ada hadis dari Rasul SAW Syafaati kata beliau Li ahlil kabair min ummati Allahumma sallala Muhammad Syafaatku itu Bukan untuk orang-orang yang berbuat dosa kecil Tidak Dosa kecil itu Diampuni sama Allah As-salah ila salah Wal-jum'ah ila jum'ah Ramadan ila Ramadan Mukaffiratun mabainahunna idat jetunibatil kabair Kata Rasul Di antara sholat kita Dari sholat satu dan sholat yang lainnya Juhur ke asar Asar ke maghrib Maghrib ke isa Isa ke subuh Dari sholat jum'at ke sholat jum'at Ramadan ke Ramadan Itu penghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan Jadi jangan usah khawatir Langsung otomatis itu menghapus dosa kecil yang kita lakukan Itu kan dosa kecil Gimana dengan dosa besar Yang tidak habis kecuali dengan tobat Sedangkan kita modelnya seperti ini Tobatnya itu bat lombok Satu minggu, dua minggu, satu bulan Balik lagi sama masyiatnya Ditenangkan kita dengan sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Safa'ati Kata beliau Safa'atku ini Li ahlil kabah irmin umati Untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku Ada saya kata Rasul Ada saya, ada saya Makanya kata kancing nabi apa Celaka yang sebenarnya adalah Pada hari kiamat Orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Ini baru celaka yang sebenarnya Senang bahagia ya ketika kita tidak punya harapan Sudah pasti masuk neraka Ternyata ada Nabi Muhammad depan kita yang gandeng kita Amin Allahumma Ini yang dicari Bingung kita ya Makanya Siapa orang yang tidak melihat Orang yang disebut nama aku di sisinya Dan dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi Jangan takut riak kalau salawat ini ya Apa? Jangan takut riak Karena pasti diterima Keraskan saja suaranya Berapa banyak manusia yang gara-gara mengeraskan salawat Sehingga orang sekitarnya ikut salawat Maka gara-gara salawat yang membuat orang lain ikut bersolawat itu Dosanya diampuni dan menjadi penyebab Dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Diatur Waktunya Ya Dari semua wiritan-wiritan Jangan sampai cuma satu wirit Terus enggak Banyak wirit Kita ini atur waktunya Ya Walaupun hanya 15 menit 10 menit Dalam waktu-waktu tertentu Harus ada waktu untuk akhirat kita Setelahnya sampai sibuk untuk dunia Bebas Tapi jangan sampai secara total kita ninggalkan akhirat ini yang bahaya Jangan sampai 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 capaz sampai 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 Terima kasih telah menonton